Halo, kembali lagi teman-teman video COC Tepat sekali inilah ronde ke-11 Ronde penemtuan bagaimana masuknya Klien-klien menuju ke-16 besar Let's go Intro Ya kita lihat papan skor di ronde ke-10 kemarin Draw Boogie Spawn Squad ya Wow BPD dan Donald Fram disitu Recapnya belum selesai sama admin Kok Pisul juga belum selesai Oke dan Pare-Pare Reok TKL Menangkan oleh Pare-Pare Konjo Sasino Oke langsung saja kita lihat dari Win dan loss Pare-Pare menang Konjo menang SGH yang menang Bajue menang Egel menang Caruban menang SH menang Dan Shinjai menang Wajo menang BBD menang Cenderawasi menang Bulukumba menang KC Farm Barung TKL menang Baby Monster menang Ya Langsung kita lihat Recap Ronde ke-11 Dari Indonesia Cup Town Hall 9 Pertama adalah Spesial wajah melawan Oplopers Oke Dari sini Kita mau lihat Permainan Golem Lava dan Balom Dari Bong Oke Menghancurkan Satu Defend Dengan Golem Dan Memastikan Wizard di belakangnya Untuk membersihkan Dan Tepat sekali ya Golem mengarah ke Mortal dan Dikeluarkan Golem kedua Dari Jam Sebelas Disitu Di sebelah Golem juga Dibersihkan Menggunakan Wizard Memastikan Perwaring King Dan Queen Masuk Artinya apa Dua Eye Defend Bisa Dihancurkan Karena Berdekatan sebelah sini Dan Jam Spell disitu Mengarah Menuju ke tengah Oke CC Sudah bisa dibunuh Dan Letak dari Archer Queen Sangat jauh Tidak bisa dijangkau Menggunakan Satu jam Spell Wow Dan Disitu Bisa kita lihat Disitu Menggunakan Dan Membawa Spell Skeleton Untuk memastikan Dan Akan Digunakan Untuk membunuh Yang namanya Archer Queen Musuh Oke Lava dan Balon Keman dikeluarkan Ya Ability dari Queen Bisa membunuh Menghancurkan Yang namanya Eye Defend Alhasil Tersisa Satu Eye Defend Wow Ya Lava dan Balon Mulai dikeluarkan Wow Ternyata Membawa Tiga Lava Balon Tiga Lava saja Tidak perlu Balonnya Ya Muncul Disitu Yang namanya Strap Trap udara Menyakitkan Perhatikan Dua balon Dikeluarkan Dari arah Jam Delapan Untuk Menghancurkan Satu Yang namanya Wizard Tower Oke Mantap Dan terkena Air Sweeper Ya Dan Red Spell Dikeluarkan Di atas Archer Queen Musuh Dan dijatuhkan Dua spell Skeleton Alhasil Yang namanya Archer Queen Musuh Mati Dan Balon Marah Dan Tesla Kumpulan Tesla Tadi Bisa Dibunuh Dihancurkan Wow Ternyata Tersisa Satu Spell Dan Dibuang Saja Oke Queen 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 Lava Lava Balon 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 Masih Banyak Masih Strong Balon Ya Keren Dari Special Wajo Ini Mendapatkan Kemenangan Juga Oke Tersisa Satu Lava Masih Sangat Keren Sangat Cantik Permainannya Mengeluarkan Column Dengan Santai Mengeluarkan Jump Spell Dan Menggunakan Spell Skeleton Oke Selanjutnya Al Ibrah 22 Special Wajo Penggunaan 10 Valkyrie Dan Queen Walk Dibantu Menggunakan 7 Hawk Raider Dan J General Golem 2 Red Spell 2 Hill Spell Yang Di Bawah Memastikan Bisa Meratakan Base Sinyalnya Memang Agak Terganggu Disini Oke Perhatikan Menggunakan Minion Disini Tidak Terkena Oleh Archer Tower Wall Breaker Di Bawah Dan Dikeluarkan Memastikan Cepul 2 Tembok Ternyata Tidak Karena Ada Wisa Tower Di Depannya Oke Berhasil Masuk Yang Namanya Archer Queen Membunuh CC Membunuh Archer Queen Red Spell Pun Dikeluarkan Ability Pun Dikeluarkan Untuk Memastikan Cepat Membunuh Yang Namanya Queen Dan CC Golem Dikeluarkan Dari Jam 1 Ya Perhatikan Wisa Dikeluarkan Tidak Terkena Yang Namanya Archer Tower Dan Golem Dikeluarkan Disitu Memastikan Archer Tower Juga Sudah Mengarah Ke Golem Dan Valkyrie Dikeluarkan Barking Dikeluarkan Dan Ya Mengarah Menuju Ketengah Perhatikan Disini Menggunakan Valkyrie Tidak Harus Menggunakan Jaws Spell Kenapa Ya Tepat Sekali Damage Dari Valkyrie Cepat Sekali Untuk Menghancurkan Tembok Dan Perhatikan Hanya Cukup Menggunakan Hill Spell Oke Satu Red Spell Dikeluarkan Untuk Apa Ya Tepat Untuk Memastikan Seperti Ini Kumpulan Bomb Giant Bomb Dan Yang namanya Tesla Valkyrie Hanya Butuh Diberi Yang namanya Hill Spell Tidak Harus Diberi Red Spell Ya Tepat Sekali Hill Spell Untuk Valkyrie Sangat Sangat Tepat Dan Ya Wow Hulk Raider Sudah Dikeluarkan Sementara Defense Mengarah Ke Valkyrie Dan Hulk Raider Aman Dari Jangkuan Wow Ternyata Mengeluarkan Spell Skeleton Untuk Area Expo Dan Kenon Memastikan Terkecoh Disitu Kenon Dan Expo Yes Hulk Gredder Tidak Diberi Hill Spell Valkyrie Juga Masih Aman Dan Mengeluarkan Balon Sebagai Finishing Di Bagian Jam 4 Oke Mantap Sekali Ini Pasukannya Seperti Itu Ini Banyak Sekali Penggunaan Pasukan Seperti Ini Semua Pace Bisa Diratakan Menggunakan Pasukan Itu Oke Selanjutnya Dari Bugis Baby Monster Kali Ini So Mad Eh So Mad Gou Mad Gou Mad menggunakan 7 Naga 10 Balon Dan Kita Lihat 1 Jump Jump 2 Red 1 Hill Spell Membersihkan Kanan Dan Kiri Memastikan Barber Ranking Supaya Menuju Kedua Ed Perhatikan Wizard yang Dikeluarkan Aman Sekali Dari Serangan Defend Dan Alhasil Bisa Memangkas Kanan Dan Kiri Dan Langsung Jump Spell Disitu Dikeluarkan Tanpa Menggunakan Golem Hanya Menggunakan Barber Ranking Untuk Menghancurkan Dua Air Depend Ya Ability Dan CC Geluar Ternyata CC Nya Valkyrie Baby Dragon Wow Ability Dari Barber Ranking Ternyata Tidak Menjangkau Yang Namanya Archer Queen Musul Karena Barber Ranking Harus Menghadapi Yang Namanya CC Valkyrie Tadi Oke CC Biarkan Saja Walaupun Masih Ada Baby Dragon Dan Valkyrie Tidak Perlu Harus Dibunuh Dan Dikeluarkan Naga Disitu Naga Langsung Menyerang Ke Arah Queen Tersisa Dua Air Defend Yang Letak Sangat Berdekatan Sepertinya Akan Menggunakan CC Lava Tepat Sekali CC Lava Sudah Dikeluarkan Dari Jam 5 Oke Red Spell Balon Lava Disitu Marah Menghancurkan Dua Air Defend Lebih Cepat Alhasil Yang Namanya Naga Aman Oke Satu Haspel Belum Dikeluarkan Perhatikan Wow Tidak Tanggung Tanggung Memberikan Red Spell Untuk Balon Dan Hill Spell Untuk Balon Naga Aman Disitu Beberapa Naga Masuk Di bagian Tengah Dan Satu Naga Untuk Di bagian Luar Membersihkan Dan Memproses Cepat Finishing Keren Dan Wow Muncul Empat Tesla Di Jam 9 Bisakah Apakah Naga Ini Bisa Meratakan Pes Ini Masih ada Empat Naga Di bagian Tengah Dan Satu Naga Di bagian Jam 6 Oke Kita Lihat Sini Falkyrie Ternyata Keluar Ini Menyebalkan Karena Harcher Dikeluarkan Dari Jam 9 Alhasil Naga Mengejar Falkyrie Dan Wow Naga Langsung Menuju Barbaran King Naga Sifatnya Mengejar Barbaran King Mengejar Cc Darah Seperti Tadi Alhasil Bisa Merepotkan Kalau Naga Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Alhasil Bisa Terjadi Zong Wow Terjadi Satu Haspel Ternyata Masih Mempunyai Satu Wiset Sebagai Andalan Disitu Untuk Mempercepat Finishing Keren 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 Kucup Buat Komat Dari Baby Monster Menggunakan Naga Bukan Baby Dragon Good Dan Saatnya Bilang Dan Selanjutnya Fardy Dari Bugis Menyerang Baby Monster Menggunakan Pasukan Keren Disini Penggunaan Queen Walk Which is Lava Dan juga Balon Satu jam Spell Tiga Red Spell Wow Perhatikan Memotong Area Sebelah Kiri Dari Archer Queen Menggunakan Witches Dan Wizard Karena Di bagian Situ Banyak Sekali Bangunan Yang Keras Alhasil Kemungkinan Yang namanya Queen Bisa Menceng Dan Disini Witches Dan Wizard Untuk Membunuh Yang namanya Barbaran King Wow Dua Tesla Dan Satu Barbaran King Bisa Mati Oke Dan Ya Witches Masih ada Yang Wizard Juga Masih ada Kenapa Diberi Red Spell Untuk Mempercepat Gerakan Dan Mempercepat Proses Penghancuran Karena Dipastikan Terlalu Lama Kalau Tidak Diberi Red Spell Padahal Disitu Yang namanya Queen Walaupun Tidak Diberi Red Spell Masih Aman Karena Tidak Diserang Beberapa Defense Oke Ya Barbaran King Dikeluarkan Dari Jam Tiga Dan Wizard Dikeluarkan Disitu Bersamaan Dua Wizard Bisa Untuk Menghancurkan Satu Cannon Dan Membersihkan Area Dari Jam Tiga Tersebut Dan Jam Spell Red Spell Queen Bisa Masuk Ketengah Dan Barbaran King Bertemu Dengan CC Terpaksa Harus Mengularkan Ability Barbaran Wow Barbaran King Marah Disitu Oke Ada Yang namanya Air Defense Tujuan Tidak Lain adalah Dua Air Defense Tersebut Bisa Dihancurkan Oleh Archer Queen Dan Ini Sangat Jain Bom Disitu Wow Yang namanya Queen Sangat Berbahaya Harus Diberi Red Spell Oke Tersisa Satu Haspel Untuk Penggunaan Lapa Dan Juga Balon Kali Ini Oke Lapa Dikeluarkan Dari Jam 7 Balon Di Belakangnya Minion Langsung Di Belakangnya Wow Dua Air Defense Tersisa Dan Queen VS Queen Oke Ternyata Archer Queen Musum Mengejar Kelapa Ya Sangat Disayangkan Queen Dikejar Oleh Queen Oke Satu Haspel Untuk Mempercepat Gerakan Balon Menuju Ke Air Defense Terakhir Yap Bisa Hancur Disitu Queen Juga Bisa Mati Oleh Queen Hanya Tersisa Yang Namanya Dua Archer Tower Di Bagian Jam 12 Dan Sangat Keren Sangat Gokil Dan Sangat Santai Penggunaan Pasukan Dan Mengarahkan Pasukannya Good job Buat Fardy Dari Bogis Dan Ya Tepat Sekali Kemarin Bogis Menang Dari Baby Monster Good job Sekali Buat Bogis Dan Pertandingan Bogis Ini Melawan Baby Monster Banyak Sekali Yang Menunggu Menunggu Yang Namanya Kemenangan Dari Baby Monster Ya Kenapa Karena Dari Kemenangan Baby Monster Nanti Akan Ada Yang Lolos Menuju Ke 16 Besar Seperti Ini Squad Indo Melawan Sidrap Squad Indo Akan Menuju Ke 16 Besar Kalau Perhitungan Poinnya Seperti Itu Banyak Sekali Dan Ya Ada Juga Dari Klien-klien Yang Lain Yang Menginginkan Kemenangan Tim Lain Supaya Timnya Sendiri Masuk Ke 16 Besar Ya Karena Ini Sistem Cup Ataupun Tidak Sistem Gugur Alhasil Adalah Perhitungan Poin Yang Ditunggu Tunggu Jadi Antara Group A Group A Ataupun Yang Lain Harus Memastikan Mana Yang Menang Squad Indo Sitrap Busu Kantu Namanya Menggunakan Jump Spell 4 Jump Spell Perhatikan Ya Wow CC Baru keluar disitu Archer Queen Musuh juga Letaknya Paling Dalam Ya Ini Sangat Menginspirasi Tentunya Penggunaan Jump Spellnya Karena Mengorbankan Golem Witches Di Jam 3 Disitu Biarkan Yang Di sebelah Sana Dan Lebih Fokus Menuju Ke Barberan King Golem Di Area Jam Berapa Tadi Ya Yang Bawah Ini Tentunya Yang Jam Jam Berapa Sini Jam 7 Dan Tepat Situ Golem Masih Strong Queen Juga Masih Strong Barberan King Bisa Membunuh Queen Dan Jump Spell Terakhir Mengarahkan Menuju Ke Defense Terakhir Dan Tersisa Hanya Archer Tower Good job Tentunya Sangat Sangat Keren Dari Busu Ke Entu Artinya Apa Kurang Tau Ya Ini Sebuah Kode Rahasia Supaya Kita Tidak Tau Oke Next Selanjutnya Video Yang Lebih Gokel Lagi Ya Dari Dari Squad Indo Versus Sidrap Kali Ini Squad Indo Penggunaan Golem Witches PK Dan Hawk Raider Hanya Menggunakan 2 Hill Spell Untuk 20 Hawk Raider Dan Kita Lihat Disini Golem Dikeluarkan 1 Terlebih Dahulu Dan CC Golem Artinya Mantap Sekali Golem 1 Memang Sudah Mau Mati Dan Golem Kedua Baru Dikeluarkan Alhasil 2 Golem Ini Aman Sekali Jadi Kalau Kalian Mengeluarkan Golem 2 Langsung Dipastikan Golem 2 Itu Hancur Dan Alhasil Penyerang Di Belakang Akan Kebingungan Kalau Mengeluarkan 1 Demi 1 Golem 1 Mati Masih Ada Golem 2 Oke Good Dan CC Ternyata Lafahun Menggunakan Ekwik Ini Untuk Menunjukkan Golem Menuju Ke Archer Queen Oke PK Ternyata Di situ Sangat Membantu Karena Di situ Ada yang Namanya Bomb Tower Tesla Bomb 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 Dan Selain Hit Point PK Damage Sangat Tinggi Oke Hog Raider Hoag Raider Di keluarkan Dari Jam 4 Jam 3 Dan Jam 2 Jam 1 Dan 2 Hill Spell Sudah Menanti Untuk Area Tesla Harus Diberi Hill Spell Wow Muncul Giant Bomb Di situ Ternyata Barberan King Bisa Dibunuh Menggunakan Witches Dan Queen Hill Spell Terakhir Untuk Area Wizard Tower Wow Ternyata 3 Bomb Tower Tersebut Bisa Dilewatin Oleh Hog Raider Mantap Dan Ya Aspel Digunakan Untuk Hog Raider Supaya Lebih Cepat Dan Ya Tepat Antisipasi Di situ Serangan Dari Wizard Tower Yang Sungguh Menyakitkan Oke Recap Ronde Kesebelas Ini Dibagi Menjadi 2 Nantinya Nanti Di Video Selanjutnya Masih Kita Tayangkan Hasil Pertandingan Dari Ronde Kesebelas Karena Terlalu Panjang Makanya Saya Bagi Menjadi 2 Dan Ya Tentunya Tidak Mengurangi Kualitas Ataupun Yang Lain Ya Biar Kita Puas Melihat Kleser Kleser Indonesia Di Indonesia Kapton 9 Ini Keren Ya Aldi R Dari Squad Indo X Selanjutnya Dari Sidrap Melawan Squad Indo Serangan Balasan Dari Sidrap Menggunakan Apa Golem Lava Dan Juga Balon Satu Jam Spell Wow Perhatikan Archer Queen Jarnya Cukup Jauh Ya Dua Dua Dari 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 Satu Golem Barbarangking Dan Queen Memastikan Bisa Masuk Ketengah Dan Ya Membawa Dua Spell Skeleton Tentunya Untuk Membunuh Yang Namanya Queen Sepertinya Oke Ternyata Queen Kita Ya CC Masih Ada Dan Barbarangking VS Queen Wow Berbahaya Sekali Dan Ya Ada Tesla Bisa Dihancurkan Ditu Tiga Tesla Hanya Tersisa Tiga Tesla Wow Ternyata Mengeluarkan Lavanya Dari Jam Tiga Ya Perhatikan Begitu Lava Dikeluarkan Balon Dikeluarkan Dan Minion Dikeluarkan Red Spell Di atas Archer Queen Dan Spell Skeleton Dikeluarkan Dua Spell Skeleton Bisa Membunuh Yang Namanya CC Dan Bisa Mengrecohkan Ya Disitu Ada Defense Yang Mengarah Ke Skeleton Yaitu Cannon Dan Juga Expo Alhasil Lava Dan Balon Bisa Lebih Sedikit Aman Oke Ya Spell Tersisa Satu Lava Hanya Pecah Satu Ya Dan Expo Dan Archer Tower Disitu Wow Masih Ada Balon Juga Tepat Sekali Disini Membawa Minion Cukup Banyak Bisa Untuk Membersihkan Dan Juga Membantu Proses Penghancuran Defense Karena Defense Berkumpul Jadi Satu Disitu Wow Wow Minion Cukup Banyak Ya Keren Dan Dua Balon Dikeluarkan Dan Red Spell Dikeluarkan Boom Boom Alhasil Defense Habis Semua Dan Etian Di belakang Lava Dan Balon Langsung Dibersihkan Menggunakan Minion Artinya Apa Sangat Cepat Sekali Proses Tiga Bintang Keren Good job Buat King Eric Dari Sitrap Oke Next Selanjutnya Kita Mau Lihat Squad Indo Versus Sitrap Masih Squad Indo Pekka Pekka Raider Dan Perhatikan Tiga Healer Dikeluarkan Dan Tujuh Balon Dan Membawa Golem Wow Mister Lang Dari Sitrap Oke Queen Walk Bersihkan Kanan Kiri Menggunakan Baby Dragon Dan Wiset Tujuan Tidak Lain Adalah Untuk Membunuh Apa Ini Namanya Bukan Membunuh Hanya Untuk Membersihkan Defense Disini Karena CC Dan Archer Queen Dikeluarkan Ability Bukan Menggunakan Red Spell Karena Disitu Melawan Ice Paper Dan Wow Sudah Dikeluarkan Disitu Jepol Tempok Sangat Sangat Bisa Dibilang Ternyata Berbeda Dikira Saya Archer Queen Untuk Masuk Dan Golem Diarahkan Bingung Sekali Saya Juga Bingung Mengomentari Barbar Ranking Bisa Masuk Ketengah PK Bisa Masuk Ketengah Bisa Untuk Membunuh Queen Dan Golem Terakhiran Masuk Ketengah CC Nya Adalah Paun Pecah Langsung Oke Saya Bingung Untuk Mengomentari Karena Sedikit Berbeda Ya Ya Ocrader Dikeluarkan Ya Menggunakan Ini Apa Ini CC Nya Lapa Sepertinya Ya Karena Disini Mau 7 Balon Tersisa 2 Air Defend Di Bagian Sebelas Ini Ya Bomb Bomb 3 Giant Bomb Menghancurkan Yang Namanya Augreiter Wow Dan Barber King Masih Strong Queen Masih Strong Golem Masih Strong Disitu Kita Lapa Dikeluarkan Menuju Kedua Air Defend Langsung Ya Ya Kalau Tidak Menggunakan Lapa Disini Pastinya Apa Tidak Rata Tentunya Kalau Menggunakan Augreiter Semua Maksudnya Ya Karena Disitu Sudah Habis Semuanya Augreiter Oleh 3 Giant Bomb Dan Ya Kalau Menggunakan Augreiter Lapa Dan Balon Itu Diganti Augreiter Dipastikan Tidak Ada Spell Untuk Augreiter Tersebut Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Ditunggu Rekam Ronde Ke Sebelas Dan Siapa Saja Yang Menuju Ke 16 Besar Dan Tunggu Saja Video Selanjutnya Bye Bye